Pemirsa Komisi 3 DPRD Kota Jambi turun lapangan ke jalan Kapten Abakarudin yang saat ini sedang dilakukan pekerjaan penggalian pipa air bersih. Kedatangan Komisi 3 DPRD Kota Jambi juga sekaligus mengecek lokasi kejadian terkait salah satu pekerja yang meninggal di dalam penggalian tersebut. Senin 15 Agustus 2022, Komisi 3 DPRD Kota Jambi melakukan agenda turun lapangan guna mengecek lokasi tempat kejadian yang mengakibatkan salah satu pekerja meninggal saat melakukan penggalian pipa air bersih di jalan Kapten Abakarudin. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Saiful, mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat yang lalu sekitar jam 11 siang. Dirinya juga mengatakan bahwa penggalian tersebut tidak begitu dalam, namun dikarenakan pekerja tersebut tertimbun tanah sehingga menyebabkan pekerja tersebut meninggal dunia. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi juga menyampaikan bahwa dirinya meminta agar para pengawas di lapangan lebih memperhatikan lagi keselamatan para pekerjanya saat bertugas. Pembangunan pipa, pembangunan pekerja dari Bandung adalah salah satu pekerja meninggal dunia. Nah, kalau kita lihat lokasi yang meninggal dunia ini tidak begitu anu apa kejadiannya. Tapi karena ini sudah memang ajarnya yang meninggal. Hari Jumat, kemudian pula, pengasal jam 11. Tempat diketahui oleh adayanya juga di sekolah. Ini tidak jauh sepatu sekitar dari sini. Dia tidak diturut lubang itu. Dari lubang itu tadi yang mana. Airnya saja dipaham oleh apa tanah. Sementara itu kan monter panjang dalamnya lubang itu mungkin 120 lah. Tidak tidak begitu dalam. Tapi kembali. Itu misalkan abang, para pengawas. Dia wasili. Ketika kejadian mereka tidak ada di belakang sini. Mungkin ada kegiatan mau usahkan malam. Maksudnya masih kerja. Nah, sekitar jam 12. Ditemui oleh ayahnya. Kalau itu sudah kejadian dia. Nah, dia dibawa ke masak itu sudah meninggal sempat. Ini pekerjaan apa ini, Pak? Pembangunan kita.